Halo teman-teman bertemu lagi dengan saya pecinta potret ya dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial edit foto ala selebgram ya tidak usah berlama-lama lagi sebelum masuk ke videonya mohon tekan tombol subscribe ya teman-teman agar teman-teman dapat notifikasi video terupdate dari video kita ya pecinta potret ya langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya langkah pertama kita masuk ke exposure atau pencahayaan yaitu pencahayaannya kita kurangin menjadi min 20 saja 0,20 ya teman-teman lalu kita masuk ke kontras kita buat kontrasnya menjadi 8 setelah itu kita masuk ke height lagnya ini ya teman-teman height lagnya ini kita buat menjadi min 100 ya teman-teman setelah itu kita buat ke bayangannya bayangannya ini kita buat ke 10 ya teman-teman plus 10 yaitu plus ya plus baru masuk ke ruang putihnya kita turunin menjadi min 20 ini 10 min 20 ya teman-teman dan di hitamnya kita buat menjadi min 45 setelah itu masuk ke langkah kedua yaitu kita masuk ke warna atau memberi warna langkah pertama disini kita masuk ke vibrance nya kita buat plus 20 ya teman-teman setelah itu masuk ke jenuhannya kita buat plus 5 saja plus 5 ya teman-teman langkah berikutnya masuk ke pencahayaannya pewarnaannya disini kita atur dulu warna merahnya di runa nya kita buat min 70 ya teman-teman di kejenuhannya kita buat menjadi 90 lalu di luminance nya kita buat menjadi plus 40 ya teman-teman lalu kita masuk ke langkah berikutnya yaitu warna orange yaitu warna orange ya teman-teman lalu kita buat di runa nya menjadi min 10 di kejenuhannya kita buat menjadi min 25 lalu di luminance nya kita buat menjadi plus 100 lalu kita masuk ke langkah berikutnya yaitu warna kuning teman-teman lalu ini kita masuk ke langkah berikutnya lalu kita masuk ke rangkah berikutnya kita buat menjadi minus 100 lalu kita masuk ke dalam berikutnya di luminance nya kita buat menjadi 75 ya teman-teman setelah itu kita masuk langkah berikutnya yaitu warna hijau oke langkah berikutnya teman-teman warna hijau ya di warna hijau ini kita buat di ruangnya jadi min 100 setelah itu kejenuhannya kita buat juga min 100 di luminasinya kita buat menjadi plus 100 ya teman-teman setelah itu masuk langkah berikutnya yaitu warna biru di warna biru ini di ruangnya kita buat menjadi 100 juga lalu di kejenuhannya kita buat di 100 juga min 100 ya teman-teman dan di luminasinya kita buat menjadi plus 100 setelah itu kita buat atau kita masuk ke langkah berikutnya yaitu warna biru di warna biru ini kita buat di ruangnya min 100 lalu ke jurnuhnya min 100 juga dan di luminasinya min 100 oke setelah itu kita masuk langkah berikutnya yaitu di menu detail di menu detail ya kita buat di menu detail ya kita buat pertama kita buat menajamkan ini kita buat menjadi plus 5 ya teman-teman setelah itu kita masuk ke meskin ini kita buat menjadi plus 60 ya teman-teman setelah itu pengurangan noise nya kita buat menjadi plus 50 ya teman-teman kita buat menjadi plus 50 ya teman-teman di detailnya ini baru kita buat menjadi plus 50 ya teman-teman setelah itu kita masuk ke pengurangan warna ya teman-teman setelah itu kita masuk ke pengurangan warna ya teman-teman pengurangan warnanya kita buat menjadi 80 ya teman-teman plus 80 pengurangan noise warnanya ya teman-teman lalu di detailnya ini kita buat tetap menjadi 50 atau 55 setelah itu di kehalusannya ini kita buat menjadi 90 oke setelah itu kita masuk ke langkah atau menu fig net ya oke setelah itu menu fig net kita masuk ke tekstur ya tekstur ini kita buat menjadi plus 40 dan di kejernihannya kita buat menjadi minima ya teman-teman lalu kita buat efek kabutnya kita buat menjadi plus 10 lalu di fig netnya ini kita bermain itu kita buat menjadi plus 100 dan di titik tengahnya kita buat menjadi 55 ya teman-teman oke udah selesai teman-teman